Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dituding menelantarkan para tawanan Israel. Hal ini akibat ditemukannya enam jasad tawanan Israel digasa oleh IDF pada Sabtu 31 Agustus 2024 lalu, waktu setempat. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid memberikan tanggapan terkait penemuan enam jasad tawanan Israel itu. Yair Lapid menuduh Netanyahu berfokus pada isu-isu yang tidak penting. Bukan koridor Philadelphia maupun vaksin polio di Gaza yang menarik baginya. Hanya koalisi yang mempertahankan kemitraan dengan Menteri Sayap Kanan Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir. Namun dalam proses pertempuran ini Netanyahu diklaim menghancurkan Israel. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu 1 September 2024 waktu setempat Israel mengatakan telah menemukan jenazah enam sandera di Gaza. Termasuk seorang pemuda Israel Amerika yang menjadi salah satu tawanan paling terkenal yang ditahan oleh Hamas. Militer Israel mengatakan kenam sandera itu tewas sesaat sebelum mereka diselamatkan oleh pasukan Israel. Terima kasih telah menonton!